Apakah nyawa Kinara tidak terselamatkan? Pastinya Miranti akan shock saat tahu anaknya meninggal dunia Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 22 September 2023 Seperti yang kita tahu, kalau di episode kemarin, Kinara sangat amat excited untuk pergi ke rumahnya Brian Karena dia ingin sekali bermain bersama saudara kandungnya ini, walaupun sampai sekarang Kinara belum mengetahui nih guys Kalau Brian adalah saudara kandungnya satu bapak alias papa mereka sama-sama Ronnie Begitupun dengan Brian dan Bu Astrid yang benar-benar udah gak sabar banget menunggu Kinara untuk pergi ke rumah dan bermain bersama mereka Bu Astrid apalagi ya guys, beda banget nih rasa sayang Bu Astrid kepada Kinara ini sebenarnya Apalagi dari dulu hingga sekarang, Bu Astrid ini sangat ingin mempunyai cucu perempuan Dan sekarang barulah terkabulkan doa tersebut, walaupun sebenarnya udah lama nih Kinara ini lahir di dunia, tapi dia baru tahu sekarang kalau Kinara adalah cucunya Nah, sebenarnya Miranti kan meminta bantuan Jonathan ya untuk menemani Kinara pergi ke rumah Bu Astrid Namun sayangnya Jonathan sudah terlanjur janji dengan Naima karena Naima mau cek lagi nih ke rumah sakit Dan pastinya di episode kali ini, Naima, Jonathan mungkin saja akan bertemu dengan Pak Samsul di rumah sakit karena membawa Kinara Nah, flashback lagi nih ya di episode kemarin Kita melihat kalau Kinara dan Brian sangat amat merasa bahagia banget nih guys Karena pertemuan mereka ini merupakan pertemuan yang sangat amat diidam-idamkan oleh Brian dan Kinara Karena mereka memang sangat ingin bermain bersama Terlihat sekali sebenarnya kalau mereka itu memang mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain ya Terlihat sekali juga kalau Brian, Bu Astrid sangat amat happy Kemudian mereka juga sangat amat menunggu-nunggu kedatangan Kinara Dan di saat Kinara datang, wah terlihat sekali wajah Bu Astrid dan Brian sama-sama happy-nya nih guys Sama-sama bahagia Begitupun dengan Kinara Kinara yang walaupun dia nggak tahu apa-apa Tapi emang ya yang namanya orang yang ikhlas itu Tentunya sangat amat dirasakan oleh Kinara Jadi keikhlasan dari Bu Astrid untuk menyambut Kinara dengan sangat bahagia itu sangat amat dirasakan juga nih sama Kinara Makanya nih Kinara sangat amat betah untuk bermain di rumahnya Brian Tak pikir panjang tentu mereka langsung pergi berenang nih guys Nah disini mereka sangat amat happy Walaupun di hati Pak Samsul dia merasa ya sangat amat kaget juga nih Karena ternyata setelah 19 tahun lamanya dia menginjakan kaki kembali di rumah Wardana Dimana rumah itu adalah rumah yang merupakan malapetaka bagi Pak Samsul Karena Pak Samsul harus masuk ke penjara gara-gara kasus meninggalnya ayah kandung Novia Yang mana itu semua ya gara-gara Arjuna Wardana Dan sekarang lagi-lagi nih guys malapetaka kembali dirasakan oleh Pak Samsul Dan sekarang bukan Pak Samsul yang menjadi korbannya namun cucunya Nah setelah berenang kita tahu ya kalau Brian dan Kinara diberikan makanan yang memang sudah dipersiapkan oleh Bu Astrid Dan dipersiapkannya itu benar-benar dari hati nih guys Karena terlihat sekali ya kalau persiapan Bu Astrid untuk menyambut Kinara ini sangat amat matang Bahkan makanan yang disediakan oleh Bu Astrid adalah makanan-makanan yang disukai oleh Kinara dan Brian Namun di saat itulah di saat Bu Astrid melihat kebahagiaan Brian dan Kinara Ternyata kebahagiaan itu hanya sementara aja nih guys Karena Pak Arjuna tiba-tiba menghubungi atau menelpon Bu Astrid untuk mentransfer uang kepada istrinya Bono Dan akhirnya Bu Astrid pun meninggalkan Brian dan Kinara Karena Bu Astrid juga takut kalau Pak Arjuna tahu nih Kinara pergi ke rumahnya Dan disuguhi makanan kemudian disambut dengan baik Pastinya Pak Arjuna nggak suka Jadinya Bu Astrid pergi agak menjauh untuk menerima telepon tersebut Agar Brian juga nggak mau ngomong sama Pak Arjuna nih Nah ternyata di saat Bu Astrid meninggalkan mereka berdua Kinara malah kepikiran sama kacamata renangnya Dan pada akhirnya dia pergi sendiri ke kolam renang untuk mengambil kacamata renangnya ini Dan disinilah malah petaka bagi Kinara terjadi Ternyata Kinara malah tidak sengaja tergelincir masuk ke kolam renang Namun mungkin karena memang Kinara ini panik ya guys Akhirnya dia nggak bisa tiba-tiba berenang Karena sebelumnya kan sebenarnya Kinara ini bisa berenang ya Tapi dengan bantuan pelampung Jadi ya bisa dipastikan kalau Kinara ini ya memang nggak bisa sepenuhnya berenang nih Apalagi Brian juga tidak berada di sisi Kinara waktu itu Dan pada akhirnya Kinara tergelincir masuk ke kolam renang Dan betapa kagetnya Brian saat Brian pergi ke kolam renang melihat Kinara sudah terapung di kolam renang tersebut Nah disini Brian berusaha untuk menyelamatkan Kinara Namun sayangnya Brian tidak bisa menyelamatkan Kinara karena keburu diselamatkan oleh Bu Astrid Tapi ini nih yang kita sayangkan banget ya Kenapa sih Bu Astrid tidak langsung menyelamatkan kedua cucunya secara bersamaan Kenapa harus menyelamatkan Brian dulu nih baru menyelamatkan Kinara Bahkan Kinara pun tidak terpegang oleh Bu Astrid sedikitpun Nah ini nih yang bener-bener bikin kita tuh kecewa banget ya guys sama Bu Astrid Bahkan Bu Astrid hanya melihat Kinara dari pinggir kolam aja nih Melihat Kinara yang sudah terapung Dan hal ini tentunya sangat amat menyakitkan nih Kalau ternyata Miranti mengetahui ini semua Dan untung saja Pak Samsul datang di waktu yang tepat ya Walaupun Pak Samsul merasa sangat amat kecewa juga Melihat cucunya yang ternyata harus mengembuskan nafas terakhir di rumah Wardana lagi Dan disini bener-bener deh ya Mimin kecewa banget sama Bu Astrid Yang hanya melihat Kinara begitu saja Padahal sebelumnya terlihat sekali Kalau Bu Astrid ini sangat amat menyayangi Kinara Tapi kenapa sih Bu Astrid hanya menyelamatkan Brian saja Yang nyatanya Brian bisa berenang Dan Brian hanya panik aja nih Tapi kenapa harus Brian doang yang diselamatkan Kenapa Kinara tidak diselamatkan secepat mungkin juga Padahal Kinara itu sudah terlihat terapung di kolam berenang itu Dan emang sih ya ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat amat kuat Miranti pun merasa tidak enak hati nih Dia merasa kepikiran terus sama Kinara Dia hubungi papanya tidak diangkat Kemudian dia menghubungi binung juga Nomor binung tidak aktif Jadinya Miranti berusaha untuk menghentikan pekerjaannya Padahal udah deadline banget Cuma karena kepikiran banget sama Kinara Akhirnya dia memutuskan untuk menyusul ke rumah Wardana Dan pastinya nanti Miranti ini sangat amat kaget Karena mendengar anaknya masuk ke kolam berenang dan tenggelam Dan sekarang malah dibawa ke rumah sakit Nanti sesampainya di rumah sakit pun Bu Astrid pasti akan dicecar habis-habisan oleh Miranti Seperti halnya Pak Samsul yang memarahi Bu Astrid Semarah-marahnya nih guys Karena ya namanya nyawa Pasti membuat semua orang jadi emosional ya Ditambah lagi kalau Pak Samsul Mengatakan kepada Miranti Bu Astrid hanya menyelamatkan Brian saja Dan membiarkan Kinara begitu saja Seolah memang Bu Astrid ingin menghabisi nyawa Kinara Padahal sebenarnya di hati Bu Astrid yang terdalam Dia nggak mau nih itu semua terjadi Tapi mau gimana lagi nih guys Nasi sudah menjadi bubur Bu Astrid memang tampak bersalah nih di episode kemarin ya Gara-gara harus membiarkan Kinara begitu saja Dan malah lebih mementingkan Brian daripada Kinaranya Mimin sih yakin nih guys Kalau Bu Astrid memang sangat amat menyesal Tapi yang paling menyesal itu pastilah Pak Samsul Karena kalau bukan gara-gara Pak Samsul Yang mengizinkan Kinara untuk main ke rumahnya Brian Tentu semuanya ini tidak akan pernah terjadi Ya namanya ini juga takdir ya guys Mau digimanain lagi nih Pasti mungkin dengan cara apapun Tuhan akan mempertemukan Brian dengan Kinara juga Dan kalaupun Kinara harus pergi untuk selamanya Ya mungkin dengan cara apapun Kalau memang sudah waktunya Ya mungkin Tuhan akan mengambil Kinara Di waktu yang sudah ditentukan juga nih Tapi mudah-mudahan kita berharap Kinara ini masih bisa mendapatkan pertolongan ya guys Jangan sampai Kinara pergi untuk selama-lamanya Dan pastinya akan membuat Semua orang jadi kacau balau lagi Dan akan terjadi lagi permasalahan baru Sekarang aja nih Mungkin saja Kinara dalam keadaan kritis Akan membuat Miranti marah banget sama Bu Astrid Dan mungkin jadi Miranti akan melaporkan Bu Astrid ke polisi Tapi nanti kita lihat deh ya Akan seperti apa nih kondisi Kinara di episode hari ini Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih telah menonton